Halo Pemirsa, selamat datang di channel saya Kali ini kita akan membahas tentang istilah Pancasila yang ada sejak jaman kerajaan Majapahit Ternyata Pemirsa, memang ini sangat menarik sekali bahwa istilah Pancasila ternyata telah ada sejak jaman kerajaan Majapahit Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia saat ini ternyata tidak dibuat dengan waktu yang singkat saja Tapi mempunyai latar belakang historis yang cukup panjang terhitung mulai sejak paling tidak sejak zaman kerajaan Majapahit Yang runtuh sekitar tahun 1300-1400 Yang berarti memang telah berabad-abad lamanya istilah Pancasila ini ada Walaupun mungkin apa yang dimaksud dalam Pancasila saat kerajaan Majapahit ini tentunya berbeda dengan apa yang dimaksud Pancasila pada saat sekarang yang kita kenal Yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia Jika dilihat dari sejarah Nusantara khususnya pada masa kerajaan Maka untuk pertama kalinya istilah Pancasila ini dipergunakan pada zaman kerajaan Majapahit Baik kita bahas lebih detail Sejarah istilah Pancasila Dalam buku Mamahami Pancasila tahun 2019 Karya Faiz Sionas Boa Dan kawan-kawan Disebutkan bahwa istilah Pancasila sudah ada paling tidak sejak zaman kerajaan Majapahit Sekitar abad ke-14 Nah jadi seperti yang tadi kami bahas ya Bahwa istilah Pancasila ini ternyata sudah ada sejak zaman Majapahit Atau paling tidak pada saat sekitar abad ke-14 Yang kami kira adalah sejaman dengan ditulisnya buku Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca Dimana yang tertuang pada kitab Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca tersebut Yang ditulis pada tahun 1365 Masehi Dan juga kata Pancasila Ada terdapat di kitab Sutta Soma Karya Empu Tantular Kedua kitab tersebut baik Negara Kertagama maupun Sutta Soma Dan juga para penulisnya yaitu Empu Prapanca dan Empu Tantular Memang merupakan nama-nama yang sangat terkenal Yang sudah tidak asing lagi bagi kita Baik di dunia kesejarahan maupun Di dunia khususnya di dalam bangsa Indonesia pada umumnya Karena nama-nama ini selalu diajarkan di sekolah-sekolah Baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun Sekolah menengah atas Nah dimana kata-kata Pancasila tersebut Mari kita bahas secara detailnya ya Sebagai berikut Pada kitab Negara Kertagama Contohnya ya Ini yang terdapat di dalam negara kita Negara Kertagama Tertulis Yatnang Gekwani Pancasila Kertasangkara Biseka Kakakrama Nah tertulis itu di Negara Kertagama Yatnang Gekwani Pancasila Kertasangkara Biseka Kakakakrama Yang artinya Raja menjalankan dengan hikmat Kelima pantangan Lima pantangan Pancasila Nah jadi yang dimaksud Pancasila disini Di buku Negara Kertagama adalah pada saat itu Lima pantangan Tentunya jelas Berbeda dengan Pancasila yang sekarang ini Ter Dimaksud sebagai dasar negara Republik Indonesia Nah pada zaman kerajaan Majapahit Pancasila yang dimaksud Sesuai dengan keterangan dari buku Negara Kertagama Adalah lima pantangan Yang digunakan oleh Raja dalam menjalankan pemerintahan Demikian juga digunakan lima pantangan ini dalam berbagai upacara peribadatan Maupun dalam berbagai upacara penobatan Selanjutnya Selanjutnya kita bahas Tentang Kata Pancasila ini Yang walaupun berbeda Dengan Pancasila yang ada sekarang ini Yang dimaksud dengan dasar negara yang sekarang Nah ternyata di kata Pancasila juga Terdapat di kitab Suta Soma Karya Empu Tantulan Empu Tantulan ini jadi Di samping juga Terkenal sebagai Membuat keris Kalau tidak salah ya Juga dia Beliau menulis buku kitab Suta Soma Nah Kalau yang pertama tadi kita bahas Pancasila yang terdapat dalam Kitab Negara Kertagama Kali ini kita Pancasila yang terdapat Di buku atau kitab Suta Soma Pancasila di kitab Suta Soma Mengandung dua arti Yaitu Pancasila dengan huruf I Yang dibaca pendek Pancasila Cara membacanya demikian Yaitu berarti Berbatu Sendi Yang lima Sedangkan Pancasila Dengan huruf I Yang dibaca Panjang Pancasila Berarti Lima tingkah laku yang utama Atau pelaksanaan Kesusilaan Yang lima Atau dalam kurung Pancasila Krama Jadi yang dimaksud Tadi ada dua Kalau I nya pendek Itu berarti Berbatu sendi yang lima Sedangkan kalau I nya panjang Ini menurut buku kitab Suta Soma Yaitu lima tingkah laku utama Yang merupakan Kesusilaan Yang lima Atau dalam buku Suta Soma Disebut Pancasila Kerama Krama Yakni isinya Tidak boleh Melakukan Kekerasan Tidak boleh Mencuri Yang kedua Kemudian yang ketiga Tidak boleh berjiwa dengki Yang keempat Tidak boleh Berlaku Berbohong Dan yang kelima Yang terakhir adalah Tidak boleh Meminum Minuman keras Yang memabukkan Kepada kitab Pancasila Di bawahnya Mengingkang kita Yang bertuliskan Bineka Tunggal Ika Yang artinya Berbeda-beda Tetapi Tetap satu juga Ini juga Terdapat dalam Kitab Suta Soma Demikianlah Pemirsa Ternyata Para Founding Father Atau pendiri negara kita Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Juga Berdasarkan Telahan Sejarah Sejarah Dari Nenek Moyang Atau para Pendahulu Di negara kita Khususnya Di Sejarah Kerajaan-kerajaan Besar Di Nusantara Sehingga Memang Tidak Mencomot Semboyan Dari negara lain Ataupun Lambang-lambang Dari negara lain Tetapi Juga Nenek Moyang Kita Murni Menggali Sejarah Dan Kemudian Menggali Nilai-nilai Yang ada Dalam Sejarah Bangsa Indonesia Untuk Kemudian Dilestarikan Dalam Negara Yang Baru Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Harapan Bahwa Kebesaran Nenek Moyang Kita Di Masa Lalu Kerajaan Kerajaan Di Masa Yang Lalu Bisa Menginspirasi Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Untuk Menjadi Yang Mencapai Masa Depan Yang Lebih Baik Lagi Lebih Besar Lagi Di Masa Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Pemirsa Atas Perhatian Sebelum Kita Jangan Lupa Ketik Like Subscribe Dan Tombol Notifikasi Demi Kelangsungan Channel Ini Terima Kasih See you Kerajaan 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 Terima kasih Anda telah melaksanakan video dari channel Kingdom Theory Sebelum diakhiri mohon ketik like, subscribe, serta tombol notification Dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih